Intro Sejak pagi ribuan umat Hindu etnisit terus berdatangan ke Gurdawara di Perdantap Komite Kalsa Ribuan umat Hindu etnisit ini melaksanakan perayaan Faisakhi ke-320 yang juga digelar oleh Paris Tadai Hindu Burma Indonesia Provinsi Sumatera Utara Bagi masyarakat sih, perayaan Faisakhi merupakan memperingati pembentukan kalsa Perayaan Faisakhi sangat penting bagi kalang hasil karena pada hari Faisakhi yaitu pada tahun 1699, berusia ke-10 guru Gobinsing meletakkan dasar dari kalsa yaitu Urde Puro Onas Ketua Gurdawara di Perdantap Komite Kalsa Sarban Singh mengatakan perayaan Faisakhi disamakan sebagai hari syukuran oleh petani di mana petani membayar upeti berterima kasih pada Tuhan untuk panen yang berlimpah dan berdoa untuk kemakmuran masa depan Dari masyarakat SIK bersama-sama dengan PHDI Sumut merayakan hari Wesaki yang merupakan hari jadi hari jadi dari kalsa, dari SIK ya inisiasi SIK menjadi suatu orde yang baru ya yaitu kalsa pant jadi Wesaki ini dirayakan oleh semua suku-suku di India juga karena berketepatan juga dengan hari raya panen panen raya pesta rakyat 320 tahun yang lalu ya ini kita rayakan ke 320 tahun lalu Wesaki ini merupakan satu momentum momentum untuk evaluasi diri pak dan untuk mengambil suatu langkah ke depan untuk memperbaiki kehidupan-kehidupan kita sudah menjauhkan dari bala dari kesusahan-kesusahan dengan berdoa, bergembira bersama-sama dengan seluruh umat kepada yang kuasa wahai guru dia juga berharap ke depannya semoga perayaan Wesaki bisa lebih besar lagi sementara itu untuk umat Hindu Wesaki dirayakan pada awal tahun baru dan dirayakan dengan ketentuan mandi berpesta dan beribadah Ketua PHDI Sumut Siwajarajang mengatakan bahwa PHDI berfungsi untuk pembinaan umat Hindu dari berbagai etnis apalagi di Sumatera Utara merupakan provinsi yang mempunyai banyak etnis umat Hindu Peran PHDI di Sumatera ini sebenarnya PHDI itu hanya perannya pembinaan umat jadi fungsi dari parisada itu pembinaan umat jadi kita akan berusaha membina umat-umat kita umat Hindu yang berbagai etnis karena di seluruh Indonesia cuma Sumatera Utara yang mempunyai anam etnis jadi karena berbagai etnis kita menjadi satu lembaga yaitu parisada Indodharma dan etnis-etnis mempunyai masing-masing kegiatan dan jadwal acara dari rumah ibadah masing-masing makanya pada hari ini kita dari masyarakat Panjabi pas merayakan Waisaki itu hari besar berdirinya kalsa yang dirayakan di seluruh dunia Perayaan Waisaki berpusat di kota-kota suci sepanjang sungai Gangga di India Utara diyakini bahwa ribuan tahun yang lalu Dewi Gangga turun ke bumi dan sebagai tanda hormat kepadanya banyak orang Hindu berkumpul di sepanjang tempat keramat yaitu sungai Gangga untuk mandi ritual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!